Harga kedelai melonjak tinggi, mau tidak mau pedagang menaikan harga dan memangkas ukuran tempe dan tahu untuk mengatasi kerugian akibat mahalnya harga kedelai. Badan Pusat Statistik melaporkan harga kedelai, termasuk bahan jadinya tahu dan tempe terpantau merangkak naik sejak bulan Oktober lalu. Kenaikan harga tersebut berbanding terbalik dengan harga komoditas pangan lain yang justru masih berada di angka yang cukup stabil. Kenaikan harga tahu dan tempe di pasar kebayoran Jakarta Selatan ini disebabkan karena meroketnya harga kedelai dunia. Semula harga tempe 8.000 rupiah per piscis, kini menjadi 10.000 rupiah per piscis. Sedangkan harga tahu juga melonjak dari 9.500 rupiah per piscis menjadi 14.000 rupiah per piscis. Para penjual menaikan harga karena harga bahan baku kedelai dan para pengrajin juga naik. Saat ini satu-satunya jalan yang dilakukan para pedagang tahu tempe adalah dengan mengecilkan ukuran dagangannya. Dari harga 6.000 rupiah jadi 8.000 rupiah, yang 4.000 rupiah jadi 6.000 rupiah. Kalau yang tempe? Tempe dari harga 8.000 rupiah ke 10.000 rupiah diperkecil. Isilannya supaya apa? Supaya isilannya bisa ngejar inilah. Bisa karena kenaikan kedelai cukup tinggi, jadi supaya bisa modal. Para penjual tahu tempe menaikkan harga jual karena menyesuaikan harga di pasaran. Inflasi komoditas makanan ini membuat Indonesia mengalami deflasi secara bulanan sebesar 0,11 persen per Oktober 2022. Dari Jakarta Putu Bagus, Eri Nugrahat, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih.